Tolong guys, landing guys, landing guys, tolong guys, tolong guys Aduh, ada tanda-tanda landing disini, bro Aku juga, bro Masih disini, Annyi Wait, gak kena Nanti dia, jing, untung gak kena racun gue, bro Nih ya, set Set Dengeng, guys Sabar, kita bantu dulu nih, teman kita Kita doain, kita kasih skill 2, ngejar dia Boom Oke guys, balik lagi bersama, gue Lihan Dan kembali lagi di konten tabungan gue Dan kali ini kita bakal main gurunya Wukong Jinchan Gimana nih hero nih, bisa dipake di midlane, bisa dipake di rom Dan dia udah ada skin Journey to the West Kayak di film Kerasakti, teman-teman ya Jadi kita langsung coba aja di ingame Dan buat build itemnya Karena sebenernya gue udah main game Baru gue ngasih unjuk build itemnya Jadi ini, kondisional Build itemnya itu gue pake karena ada Cayan musuhnya, jadi ada healer Jadi gue bikin Venomous stuff di awal dulu Terus bikin Mass of Agony Twilight Stream Bikin Seven Red Terus bikin Set Santuari juga Dan sempatnya 1 cooldown Ini arkannya 10 Nightmare Sepuluhan, 10 Minds Eye Sama pake Flash juga Jadi ini just in case hero ini rilis global Kalian udah punya buildnya Jadi langsung aja kita menunjukkan gameplaynya Let's fucking go Dan lawan gue kali ini kakek-kakek ya Bang Gandalf Ada Zia disitu Ini kalo misalkan masih level 1 Kita nge-clear-nge-clear gini dulu ya guys Kalo misalkan kita udah level 2 nih guys Paling enaknya ya Lo langsung nge-poking musuh coy Dengan skill 1 ke musuh Lo skill 2 Sat Ikut Bing-bing-bing-bing-bing Dar Lumayan menyebalkan ya guys ya Buat si Jinchan ini ya Jadi lo bisa positioning dengan sangat-sangat Amat aman guys Cuman nih musuhnya ada landing coy Kita aku dua hati-hati guys Karena musuhnya landing ya Jadi kita santai dulu Gue gak tau tuh mark di bawahnya buat apaan temen-temen Cuman Ya feeling-feeling by feeling Mungkin buat nge-damage kali ya Kalo misalkan skill Di bawahnya itu full gitu ya Si poin-poinnya itu full Mungkin damage-nya bakal lebih sakit Karena kalo misalkan pas ultimate Dan lo nge-damage Dia bakal lama-lama jadi full gitu kan Nah kalo misalkan full Baru mungkin di-unleash gitu ya Dan si Jinchan ini itu punya Notive kill yang beda guys Dibandingkan hero-hero lain Jadi kayak ngomongnya tuh Bukan kayak enemy has been killed Tapi has been vanquished Oke mantep banget Nah gak kena tuh bro Ini gue harus kena skill 1 dulu ya Karena Zia lumayan Bisa positioning temen-temen Dia udah ada ulti juga Lebih cepet ya namanya juga Zia Coy Ini kita bantuin Coy Kita bantuin Coy Kenapa gak lanjut Coy Kenapa gak lanjut Coy Setelah yang perngasalahnya kayak gitu Yang penting deket sama dia Ntar bakal ngejar juga Gue gak tau landingnya dimana bro Udah level 4 Soalnya Zia nya naik XP nya Bakal lebih cepet juga Ini kita bakal bikin anti heal ya Karena lo kita cayan temen-temen Santai dulu Kita clear dulu bagian mid lane Ini gue takut ada sih Kampret Lanling dateng bro Misalnya kita bakal Sekali combo nih Gak pun ini skip Coy Coy punya flash doang Kita gak bakal selamat Coy Sama landing Ini gue dikaiting-kaiting Sama Zia nya nih Nah Dikituin kan Gue ini basicit dulu guys ya Ini basicit dulu Kita bakal ke atas kayaknya bro Kita bakal ke atas bro Karena temen kita mati bro Lianpo ya sendirian Ditinggal Ditinggal sama Huoyi Oke landingnya di bawah Nice Nice Kita bakal ke atas Kita pancing Coy Lo bisa liat gue Lo bisa liat gue Lianpo Oke Yushimi 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 Gaskan Gaskan Paci cinggung bro Aduh salah gue bro Ultinya tuh langsung ke unlist Anjir gue lupa guys Gue kira tuh kayak dipencet dulu Anjir Terus tiba-tiba baru kayak Dar ngumpulin stuck Anjir gue lupa Coy Pake Jinchan ini Coy Sabar ya sabar ya Kita clear limitnya guys Kita bantuin lagi nih si Kampret Huoyi Lempak ulti Eh lempar skill 2 Lumayan nyebelin Lumayan sakit Ntar kasih shield juga guys Ultinya guys ini guys Ke temen Ini si Jinchan ini Kayak bisa jadi roaming juga bro Oke dapet nih Hans ini main apa nih Main damage lagi Hans ini bro Sabar Kita clear dulu Minta bro Karena ini buat nge clear ya Mirip-mirip sama Lady Zen juga kali ya guys Kalau misalnya kita lihat ya Karena dia tuh damage nya Bukan yang bersakit gitu bro Cuma bisa buat KS ultinya Bisa buat kill secure Temen-temen ya Jadinya Lumayan Menyenangkan buat main hero ini Ini orang pengen nge steal Tapi gak dapet-dapet Anjir timingnya gimana sih Lama ini Cupu lu ya bro Oke Sabar sabar Aduh landing bro Naling bro Disini bro Ngikutin gue bro Nganjar siapa landing ya bro Nganongol 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 Sabar 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 Oke oke Gak bisa guys Gak bisa guys Weh hanjin Tuh anjir Dia malah nge clear mid show Itu lianpo sendirian Satu lawan dunia Anjir marah dia anjai Marah itu lianpo guys Padahal nge clear Dibagian mid lane Main sama minion Anjir Makanya jangan main Hansin Hansin damage bro Hansin tank Would be good Gak bisa lewat situ guys ya Kita ngeliat Zia Tapi kalau misalnya musuhnya ada lanling Lu lewat situ sih mati Nah lu kan Disokin anjir musuhnya Mati sih harusnya Nice kebakar bro Sama Mina Gue lupa mulu nama hero itu guys Sabar Kita bantuin guys Sebabanya guys Nanti-nanti gak mati Dia bisa lompat soalnya Bisa lompat ya Dia lumayan Lumayan tepel bro Hero nya bro Ini bro ini Ini Zia dateng ini Ini Zia dateng gak sih Gak dateng gak dia What? Dateng bro Zia nya bro Ini artu sih gak berasa ya guys Kalau misalnya kita skill-skill gini Kita item itu belum jadi bro Namanya juga magi gitu kan ya Ya lu ini Bayanginnya ini ladies and guys Jadi emang damage nya Gak bakal Sesak itu di awal-awal bro Nanti kita ke Zia nya guys Oke Mau di all in Zia 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 bro Zia bro lompat bro Nah Itu dia mati Lu gak bisa nge-flash kan Nah Gak bisa nge-flash ya guys Karena Kalau misalkan dia kena kurungan skill 1 guys Nge-flash tapi kayak kita abrak gitu bro Jadi lu tuh Kalau misalkan punya skill dash Terus ada musuh Jinchan ini Zia 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 Yang namanya lu tuh Kabur bro Gila Sel Zia 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 satunya lu tinggal lempar skill 2 kemana aja ngikut nih skill 2 nya jadi kayak dibacain lu pernah nonton kerasa tinggal yang seikur-kerak terguruh terperangkap dalam gua nah itu guys ya itu kalau misalkan luski satu tadi lu bacain tuh nah lepar ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting ентов-ting-ting dar tapak Buddha kelo apa nih taking question you have fengkelis an opponent dimasroyable subscribe-tube Allah dari lord of the rings kita dari negara lainnya dari timur Mencari kitab suci ke barat Enak banget sumpah hero ini Cuma kalau misalkan kalian penasaran Hero ini cara dapetnya gimana di China Sama kayak Hansin di Global lah Pas awal-awal digratisin lah guys Buat hero ini Dan ini juga skin Journey to the West Jadi cocok gitu kan Karena udah ada Arly Lady Zen Ada Wukong Cuma 4knya gak ada temen-temen General itu sudah berubah Menjadi Atta guys ya Ah siap ya Yang dimana abangnya Haji Torik Nah ini kita gangguin aja Tar gitu ya Yang namanya itu Venomous Staff Ambil dulu gini ya Ini gue nge-carry mulu nih Kalau misalkan main bikin konten bro ya Jadi lu kalau misalkan berharap gue kalah Lu doain gue dapetin yang bener-bener busuk ya Kalau misalkan gak busuk sih sebenernya sih gue lebih sering menang Mantemin ya Oke sabar temen-temen ya Oke kita ambil disitu aja Karena gue sebenernya juga gak ngerti-ngerti amat guys Karena bahasa Mandarin ya Cuman karena feeling-feeling by feeling I fucking-fucking Genius ya Lu bisa zoning out juga ya Pakai lu punya skill 2 ya Gini Gini Aduh gue gak ada skill lagi guys Tarik gak sih bro Dia execute anjir minionnya what the hell Gue gak bisa ulti guys Kita balik dulu ya guys ya Eh cuman gue gak terlalu ngerti yang ini doang Si orb-orb di bawah mananya tuh kan ada kayak biji-bijinya tuh Kalau misalkan lu pake ulti ntar kita perhatiin ya Gue kurang perhatiin Ini bakal abis apa enggak ya Karena mungkin itu bakal ngaruh ke damage-nya si Jinchan juga nih Jadi mungkin gue bakal ngeliatin itu Mungkin buat kalian yang lebih tau guys Si Jinchan ini tuh skill yang napain ya Si orb-orb bawah ini yang star-star bintang ini ya Kalian bisa kasih tau gue Ini tembutnya juga nih ya Jadi kita Kita kabur ke flashnya guys Gue gak bisa guys Itu apalagi ngeliat dari Si Ziya-nya tadi Sempet maju dikit ya Itu berarti si landing-nya ada di sekitar gue tuh Tabar dibukain map-nya Eh dia kalah jambi Uh jolong nice Nice kayak gitu dong bro Kalau jolong bro Oke dapet tengah kita push dulu Oh mati denis Let's Uh di ulti gue malisnya bro Nah lu kan Nah lu kan Boom Bersiboss Bercanda Bercanda Aduh Amperet hoi anjing Ngeliat darah gue sekar Bukan Gue ngampirin dulu Nah ini dia guys Oh ada blazing cap juga deh Kita kasih itu Kita kasih itu Dar Jadi bukan Aspen Fankish juga ya Jadi kayak ada kontrol-kontrol juga guys Jadi kayak Banyak notif skillnya ya Gara-gara dia tuh Sang guru dari timur Temen-temen ya Gigi Ini bisa di Skill gak nih Towernya gak bisa Gue kira towernya bisa di skill ya Sama Jinchan ini Oh dapet merah kan lumayan bro Bisa nge-slow nge-slow Kita jalan dulu Maku ini Ambil burung satu bro Kagak mau orang ini Kagak ada Kagak ada ini ya Niat-niat busuk Untuk mencuri ya Lumayan guys Satu ayam guys Berapa gold Tuh 49 gold Lumayan bro Dan juga Misalkan lu pake skill 2 Temen-temen Dan lu baru lempar skill 1 Ini ikut juga nih Misalkan gini Aduh ada yang Landing lagi Tolong Tolong guys Landing guys Tolong guys Tolong guys Aduh ada tanda-tanda landing disini Bro Takut gue bro Masih disini ya Wih Gak kena Mati dia jing Untung gak kena racun gue bro Untung gak kena racun bro Hampir mati gue bro Untung racunnya miss Dia langsung ulti guys Langsung gue ikut Gue doain Gue yasinin temen-temen ya Hilang Didoain Musing kepala guys Kalo Uko kan gitu Temen-temen ya Didoain sama Si Apa namanya Jinchan ini ya Gue lupa namanya Tom Sam Chong Tadi gue inget-inget Namanya siapa Ternyata Tom Sam Chong Dimana nih Jinchan Namanya di Chinanya Sabah kita bantu dulu nih Temen kita Kita doain Kita kasih ke dua Ngejar nih Boom Itu yang gue bilang guys Kenapa gue suka Pake hero ini Sebenernya Karena bisa buat kill secure Ulti itu area nya gede banget Terus kayak instant keluar gitu Kayak bayangin lu punya Kayak kipas sama isi ranu ini Terlalu sakit sih Kalo kipas sama isi ranu ini Tapi Ini Segede itu guys Bisa buat Double kill triple kill Pentakill lagi Karena area nya segede itu bro Jadi enak banget guys Lu main roaming Roaming Gini yang juga enak bro Bikin dia bakal damage Wits Kena skill 1 guys ya Jadi gue pengen ngasih unjung Apa tuh tadi tuh Kalau misalkan gue skill 2 Terus gue baru skill 1 Dia bakal tetep ngejar juga bro Bangal kena doa juga Kayak gini Nah gak ada orang kah Aduh gak ada orang temen-temen Mending lu bisa kayak ngezoning out dulu Baru lu lempar skill 1 juga bisa guys Mungkin damage nya gak maksimal ya guys Karena bentukannya tuh kayak Kayak gitu bro Nah pokoknya dia bakal saling berhubungan lah Lempar ini Terus lu baru kayak skill ini Susah guys Bandingkan skill 1 dulu sih Biar dia ngikut ya Karena cepet hilang kalo gak guys skill 2 nya guys Iya 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 Tapi sebenernya bisa Bisa aja gitu ya Karena jarak skill 1 sama skill 2 tuh sama Kurang lebih sebenernya Oke Tuh ya ngikut ya Nah itu gue belum mau ulti guys ya Tapi gue mau ngasih unjuk luang Set Wits Ada ginian nih Gak kena lagi racunnya Anjing kocak juga dia Racunnya gak kena lagi Ajaran linknya mabok Kayak linglung dia bro Nih nih guys Set Kasih paham doain Aduh gak meledak lagi guys Agoni gue bro Sini 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 Neng 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 Nyes itu dia guys Siap buat Tong sancom Ami kabel ya kan Jadi lu bisa Ngebayangin nih Misalnya hirunya masuk global Bakal jadi drug system kayak apa Karena bakal dipake di roaming Temen-temen Kayak ziarom Awal-awala paling lah ya Jadi kalo misalkan lu pengen pake di midline Hero ini Beneroki banget Dan gue MVP lagi main di China mungkin terlalu jago temen-temen ya gue terlalu sepuh ya kalau misalkan gue di tarik ke PL Dream Team mungkin gue harus nyinggalin nge-cast gue guys tapi ini res, seru banget ya lo bisa ngeliat ya dia punya kit tuh gampang banget kayak daripada lo pake Lady Zen skill lo miss mulu nih tinggal skill 1 ke lock skill 2 nempel ngejar ulti ajar pokoknya ini gampang banget temen-temen ya dan mungkin kayak buat lo yang udah nonton sampai sini thank you banget jangan lupa buat di like and script krebs channel ini sampai coba di konten selanjutnya good bye sub indo by broth3rmax